TNI Manunggal membangun Desa Makodim 0419 Tanjab yang dilaksanakan di Kecamatan Seberang Kota dikunjungi Tim Pengawas dan Evaluasi Pusat. Kunjungan ini bertujuan meninjau perkembangan pelaksanaan TMMD 98 di desa terpencil dan terisolir yang sudah berjalan sejak awal April lalu. TNI Manunggal membangun desa yang dilaksanakan Kodim 0419 Tanjab dilaksanakan di Kecamatan Seberang Kota yang meliputi tiga desa, yakni desa Seberang Kota, desa Kuala Baru, dan desa Tungkal Empat Kota. Dalam kunjungan ini, Tim Wasaf meninjau pembuatan jalan yang membelah hamparan nipah yang sudah mencapai 5.140 meter dimulai dari Pelabuhan Roro hingga melintasi tiga desa. Sepanjang 11.850 meter, akses ke terisoliran warga selama hanya jalan setapak, serta sarana angkutan laut dan sungai untuk mobilitas transportasi warga. Di lokasi kunjungan, Tim juga menyaksikan kegiatan para prajurit yang sedang bekerja di lapangan, diantaranya kegiatan perehapan musola, penimbunan halaman musola dengan alat sederhana. Dalam kegiatan ini dan di 0419 Tanjab Letkol ARH Haris Sasono Utomo menyampaikan, ada 60 titik kegiatan TMMD ke-98 yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, salah satunya di Tanjung Jabung Barat. Dalam peninjauan ini, tim melihat sejauh mana kondisi pelaksanaan dilaksanakan, kendala di lapangan, serta tanggapan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan TMMD. Siang hari ini saya dari Mabes Angkatan Darat, yang tergabung dalam tim pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TNI Manunggal Memungun Desa, yang ada di wilayah Tanjung Jabung Barat ini. Jadi kita di seluruh Indonesia itu ada sekitar 30 tim yang kita turunkan, untuk melihat bagaimana perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan-satuan tugas, yaitu Kodim yang ada di lapangan di seluruh Indonesia. Jadi kalau seluruh Indonesia ada 61 satgas, nah kita yang kita laksanakan pengawasan, kita pilih sebanyak 61 sasaran. Dengan harapan kita bisa melihat apa kendala yang mereka terjapi selama pelaksanaan kegiatan, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kegiatan yang kita laksanakan, apalagi sekarang ini selama pelaksanaan kegiatan, selama 30 hari, prajurit kita itu tidur dan makan bersama dengan masyarakat. Jadi mereka tidak pulang ke rumah, ataupun tidak tidur di barah, tapi tidur bersama-sama masyarakat. Apa nilai strategi senan dari pelaksanaan TMI di daerah yang terisolir ini? Jadi karena ini memang sasaran dari daerah TUMD itu yang pertama adalah daerah yang terpencil dan terisolir, kemudian daerah perbatasan, kemudian daerah kumuh perkotaan, itulah menjadi sasaran pokok kita. Nah sasaran strategis kita yang jelas, yang pertama kita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita yang di sini, yang jauh dari mana-mana yang terisolir, diharapkan dengan kita membangun jalan daerah yang kita laksanakan saat ini, ini bisa membuka keterisolian mereka ini, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Kemudian juga kami, TNI, dan beserta aparat pemerintah, ini adalah sarana bagi kami untuk menyentuh masyarakat kami secara langsung dalam rangka untuk meningkatkan kemanunggalan kita dengan rakyat dan juga meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Dalam kegiatan ini, tim Wassef Pusat juga memberikan penyuluhan tentang proksi war di hadapan ratusan warga desa Kuala Baru di SMP Satu Atap. Setelah memberikan penyuluhan, tim juga meninjau perehapan parkir di remaga desa Kuala Baru, kecamatan seberang kota, Kampupaten, Tanjung Jabung Barat. Dari Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan.